Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tips mungkin ya bagaimana cara menggunakan liquid metal di laptop gitu ya liquid metal yang ini dengan aman gitu ya jadi disini kalian bisa melihat juga disini saya menggunakan lakban gitu ya lakbannya disini lakbannya yang untuk kayak jilid bukan untuk yang kabel karena kalau yang kabel itu lama-kelamaan tuh jadi nanti tuh kayak apa kayak ada lemnya gitu ya kayak ada lemnya gitu dan nanti tuh mudah copot gitu dan saya males aja sih nanti ngebersihinnya dan saya takut napa-napa dan takut copot juga gitu ya tiba-tiba gitu ya dan walaupun kayaknya gak mungkin juga sih copot tiba-tiba tapi ya itu dia gitu jadi kayak ada lem-lemnya gitu jadi saya males gitu ngebersihinnya gitu ya dan ini ada bekas pastanya juga tadi kan saya juga udah males gitu sebenernya ngebersihinnya gitu dan disini gak harus terlalu rapi sih ya disini juga pabalatak gitu ya yang penting ya ketutupan aja sih ya disini karena disini ada kapasitor dan sebenernya di prosesor ini gak ada kapasitor tapi saya tutupin aja karena ada jalurnya juga kan takutnya kalau konduktif jadi rusak gitu dan yaudahlah jaga-jaga aja ya dan ini adalah caranya gitu ya cukup dikasih lakban kayak begini lakban-lakban dan yang penting kapasitor tertutupi gitu dan ini juga bisa digunakan di PS saya juga di PS juga kayak gini tinggal di sekelilingnya saya tutupin pakai lakban gitu ya dan ini kayak pinggir-pinggir itu kayak diteken aja gitu ya teken gitu biar tujuannya itu biar nempel ke bawah dan nanti liquid metalnya itu kalau nanti udah dipasang gak akan masuk gitu ya dan disini juga saya menggunakan tembaga di ini ya di apa ya kapasitor ya mungkin ya jadi kalau di PS ini namanya tantalum ya tantalumnya saya menggunakan tembaga saya ganti gitu ya yang asalnya termapet biasa dan mungkin nanti saya juga akan coba apakah ada perubahannya atau enggak dan kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya bagaimana cara menggunakan liquid metal biar aman ya tipsnya gitu ya tinggal pakai lakban doang saya saranin lakban yang untuk dilit jangan untuk yang kabel karena gampang copot dan ada lemnya gitu dan ya cukup segitu doang untuk videonya thanks for watching bye-bye sub indo by broth3rmax